Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam Oke teman-teman, hari ini kita akan Ya, interview lagi A.N. Rata Jusa, yang dimana A.N. Rata Jusa kemarin Kita sudah tahu sendiri, dia sangat bisa dibanggakan Jangan melihat selalu ke belakang, tapi kita lihat ke depan bagaimana perjuangan Indra Tata Jusa Untuk berjuang membawa PSM ke yang lebih baik Ataupun yang bisa istilahnya lebih baik dan bisa juara Dan kita menyaksikan sendiri Dua pertandingan terakhir yang menurut saya adalah pertandingan yang mepet Ya, karena dimana setelah hari Dua hari berturut-turut lah istilahnya Dua hari berturut-turut bertanding Dan kita tahu hasilnya yang menurut Yang menonton ataupun yang melihat pertandingan ulangnya itu Bisa dikatakan PSM itu memiliki semangat siri na pace Yang tidak ada habis-habisnya untuk berjuang Ya kan? Jadi teman-teman, saya akan sedikit Saya akan menginterview Indra Tata Jusa Bagaimana sih sebenarnya Indra Tata Jusa ini termotivasi untuk lolos ke 8 besar Bagaimana Indra Tata Jusa ini bisa membawa PSM Istilahnya membawa PSM ke bangku ataupun ke peringkat 8 besar dari Evel tersebut Halo Indra Tata Jusa, bagaimana kabar? Baik Mas, Alhamdulillah Lagi dimana sekarang ini? Lagi dimana? Sekarang lagi di Nganjuk Tempatnya di Ya, lagi di base campnya Toi B Sport Nah, teman-teman mesti tahu nih Toi B Sport itu adalah home base juga dari Indra Tata Jusa Maka dari itu teman-teman juga harus memfollow dari Toi B Sport tersebut Supaya kita bisa melihat juga Indra Tata Jusa ini dari segi timnya dari Toi B Sport tersebut Oke, terus Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Oke, langsung saja Indra Pertanyaan pertama Untuk Indra Tata Jusa Pisa nggak nge-review sedikit perihal dua pertandingan berturut-turut kemarin Bagaimana rasanya Istilahnya Mungkin ada beberapa supporter ataupun yang menonton Ataupun pendukung dari PSM di Evel tersebut Dan merasa Kayaknya saya tidak yakin PSM lolos ini Tapi ternyata kita tidak menyangka-menyangka Ternyata PSM lolos di 8 besar Evel Mungkin bisa saya ceritakan sedikit kenapa pertandingan ini dan pertandingannya Yang satu lagi Pertandingan Oke Itu tuh kan poinnya tuh beda berapa ya Beda satu kalau nggak salah Beda satu Itu tuh Lohan persik tuh kan pertama Terus yang kedua tuh kan Yang berikutnya PSIS lah Itu juga Nah saya tuh Sebenarnya tuh kuncinya di satu dulu harus mencari Empat poin ataupun enam poin Kalau misalkan itu Loss Ya gagal Maksudnya agak susah lah di ligunya Kita tahu Elga itu pemain Wah pemain yang berbahaya lah Ya Banyak tekanan juga Terus Banyak semangat juga sih Cuman Nggak tahu kenapa Yakin lah bisa lah gitu Alhamdulillah Ya intinya sih Tetap semangat gitu Jangan pengen nyaruh Kemarin pake baju apa Ain Rata Jusa? Baju apa Dipake Merah dua kali Dua kali Akhirnya Akhirnya baju merah membawa berkah Untuk Ain Rata Jusa Oh jadi memang Untuk pertandingan itu Poinnya kan Empat-empat ya Kalau nggak salah ya Oh iya Itu draw Atau Apa ya Eh tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Pokoknya beda Empat pertandingan Untuk pertandingan lawan Persik ya Persik dulu empat Selanjutnya empat Jadi Istilahnya ada delapan poin nih Lapan poin penting Yang Ainra Apa Capek untuk Lapan besar Jadi Jadi Memang ini Menerupakan Istilahnya Semangat Si Rina Paco Orang bilang Kalau orang Makassar Ainra Kan sudah tulis di statusnya Ainra Itu adalah Salah satu semangat Dari PSM Makassar Jadi menurut saya Atau menurut kami itu Teman-teman Dari support PSM Makassar Itu sangat bisa di Apresiasi Dari semangat Ainra Tiga belas Oke Kan kemarin juga Ada Ada kemarin Dari tim kami Tim media itu Membuat salah satu Atau Memutuskan Salah satu gol terbaik Yang mungkin Ainra Tajusa Lihat di Melawan Di Giancarlo itu kan Gimana itu prosesnya Ainra Tajusa Mungkin ceritakan sedikit Prosesnya itu Sebenarnya oke juga sih itu Cuman Karena saya tahu Giancarlo nya tinggi Jadi saya gambling aja dulu Itu pas di Osas tuh Langsung R2 kuat Pakai masuk Habis itu mulai Kok bisa nih Nambah lagi Nambah lagi Itu mulai semangat Oke Saya itu Gak ada Pikir bertahan Itu waktu Lawan Persik itu Pokoknya kalau saya Lagi kosong-kosong Pokoknya saya harus Naikin bar Harus attack Harus attack gitu Pokoknya Harus beda 2 4, 3 gitu Pokoknya cari poin Cari poin Gak mikir bertahan Gimana Pokoknya serang-serang Terus ya Pokoknya sampai Bagaimana caranya Bisa dapat poin Pantap Oke Pertanyaan berikutnya Perihal Nah ini kan Sudah masuk 8 besar nih Nah Nanti 8 besarnya kapan Dan Bagaimana proses 8 besarnya nanti Yang menurut Pak Indra Sedapat informasinya Di Evel Yang saya ketahui sih Dan finalnya tuh Tanggal 14 15 November Karena itu kan Kita tuh Pes 2021 ini Pes 2021 Ada lomba juga Yang Koop itu Yang GSP itu Jadi Kita Apa Jangka libur 2 minggu itu Kita ada lomba Koop di Thailand Gitu Kualifikasi Nah terus Kalau sistemnya Kalau Ketahu saya sih Katanya Dirikin 2 grup Dulu 2 grup 4-4 Yang 2 teratas Itu Masuk Semifinal Minggunya Kalau gak salah sih Yang saya ketahui Ya gitu Jadi Pertandingannya Nanti 8 itu Dibagi 2 Jadi 4-4 Terus nanti Pertandingannya Setiap hari Atau gimana Setiap hari juga Itu Belum Belum ada Oke deh Kalau memang Dibagi 4 Memang lagi Kita mesti Semangat Dan semoga Bisa menghindari Lawan-lawan Yang kemarin Ya kan Maksudnya Menurut Ainra Bisa Saya Harus Hindarin dulu Supaya masuk Semifinal Nanti semifinal Baru dikalahkan Ya targetnya Kalau kemarin Target 8 besar Ya target 2 Amin Kayaknya Ainra Taju Semulai Mendapatkan Pola semangatnya Atau mendapatkan Semangatnya Di 8 besar Oke Semoga juga Nanti di pertanyaan Di luar dari fail Bisa Mendapatkan hasil Yang terbaik Oke Amin Nah pertanyaan terakhir Nih Ainra Nah Kan ini Sudah Masuk 8 besar Kan ada nanti Jeddah Itu pun jeddah Itu akan Tetap mengikuti Kompetisi Nah selain kompetisi Kan pasti ada Ada jeddah-jeddah Ataupun Persiapan-persiapan lain Nah Untuk Kedepannya nanti Sebelum masuk 8 besar Untuk Bagaimana persiapan Dan Apapun Apa harapan Dari Ain Rata Jusa Untuk membawa PSM Ke Lebih baik lagi Di Evel Kalau persiapan Mungkin Ini kan karena persiapannya Kita fokus Bersatu dulu ini ya Mungkin Seminggu ini Beres Seminggu Nah ada jangka Waktu seminggu Baru kita Latihan yang Evel lagi Mungkin lebih Kerja keras Lebih Kalau harapan sih Ya semoga Bisa juara Bisa memberikan yang terbaik Meskipun gak juara Bisa menampilin permainan yang terbaik Semangat Itu Intinya Oke teman-teman Kalian sudah mendengarkan Pemaparan Pernyataan dari Ain Rata Jusa Bahwa Ain Rata Jusa ini Istilahnya Tidak memiliki Apa Tidak akan Melunturkan Semangatnya Untuk Mencapai juara Nah karena kita Kota sendiri Untuk mencapai Lapan besar pun Semuanya Ain Rata Jusa ini Mempunyai Semangat juang Sampai titik Darah penghabisan Jadi betul-betul ini Ain Rata Jusa Sudah mewakili Pesan Makassar Otomatis kita harus juga Mendukung Ain Rata Jusa Untuk Mendapatkan hasil yang terbaik Seperti di background saya nih Background saya kan Background juara nih Waktu di Vial Indonesia Jadi semoga Ain Rata Jusa bisa Membanggakan Pesan Makassar Di Evel nanti Oke Ain Rata Jusa Sekian Makasih banyak Atas waktunya Makasih banyak Atas Semangatnya Dan apresiasinya Di Pesan Makassar Oke teman-teman Kita sudah mendengar tadi Intinya Kita tetap dukung Pesan Makassar Di Evel Dan Jaga kesehatan Teman-teman Tetap jaga kesehatan Memakai masker Jaga jarak Dan kalau misalnya Ingin menonton Ain Rata Jusa Kita akan Menantikan Hasil Dari Calling Ataupun Jadwal Dari Indra Tajusa Di Media Sosial PSM Makassar Sekian dari saya Wabillahi Taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pesan Makassar Pesan Makassar Pesan Makassar Pesan Makassar Pesan Makassar Pesan Makassar Pesan Makassar